PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 mengikuti teladannya akan berbagi dalam pekerjaan ilahi melakukan kebaikan dan akhirnya akan masuk ke dalam sukacita Tuhan mereka. Dikutip dari buku testimonis for the church volume 4 halaman 615. Sukacita itu yang dinanti-nantikan oleh Kristus sendiri dengan keinginan yang kuat dinyatakan dalam permohonannya kepada Bapaknya. Ya Bapak aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dikutip dari buku Gospel Worker halaman 516. Demikian bacaan Renungan Pagi. Pada pagi ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halim. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi setelahku dalam Tuhan. Di dalam Alkitab ada seorang nabi besar yang bernama Elia. Dia merasa sendirian. Reviewan Herald tanggal 23 Oktober tahun 1913 paragraf 9 berkata, Elia mengira bahwa hanya dia sendiri di Israel yang menyembah Allah yang benar. Tetapi Allah berkata, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi, Elia tidak sendirian. Masih ada 7.000 orang yang setia menyembah Allah yang benar. Inilah umat yang sisa. Ini penting sekali dipahami. Bangsa Israel itu bukan umat yang sisa. Tetapi umat yang sisa ada di dalam bangsa Israel, yaitu yang 7.000 itu. Israel secara bangsa sudah berzinah dengan menyembah berhala Baal. Tetapi masih ada sejumlah kecil orang yang tetap setia kepada Allah yang benar. Mengapa hal ini penting sekali diketahui? Sebab Roh Nubuat berkata dalam Reviewan Herald tanggal 23 Oktober 1913 paragraf 10 berbunyi, Kemurtadan yang meraja lelak saat ini serupa dengan yang terjadi pada zaman Nabi yang menyebar luas di Israel. Dalam meninggikan manusia di atas yang ilahi, dalam memuji para pemimpin yang populer, dalam menyembah mamon, dan dalam menempatkan ajaran ilmu pengetahuan di atas kebenaran wahyu, banyak orang saat ini mengikuti Baal. Artinya, di zaman sekarang ini lebih banyak yang menyembah berhala Baal daripada yang menyembah Allah yang benar. Sebab kondisi kemurtadan di zaman Elia terjadi lagi di zaman sekarang ini. Umat-umat Allah lebih memuliakan dan memuji manusia daripada Allah. Dan bukan hanya ini, Roh Nubuat melanjutkan dalam artikel yang sama. Kemurtadan zaman sekarang ini dengan berkata, dalam paragraf 10, Di depan umum diajarkan bahwa kita telah mencapai masa ketika akal manusia harus ditinggikan di atas ajaran firman. Hukum Allah, standar kebenaran ilahi, dinyatakan tidak ada pengaruhnya. Musuh dari semua kebenaran sedang bekerja dengan kuasa yang menipu untuk menyebabkan pria dan wanita menempatkan institusi manusia di mana Allah seharusnya berada dan melupakan apa yang telah ditetapkan untuk kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. Bukankah hal-hal ini semuanya sudah terjadi sekarang ini? Akal manusia lebih diutamakan daripada perkataan firman Allah. Namun meskipun kemurtadan zaman sekarang serupa dengan zaman Elia, tetapi masih ada yang setia kepada Allah yang benar. Roh Nubuat berkata dalam artikel yang sama pada paragraf 11 berbunyi, Namun kemurtadan ini meski tersebar luas, tidak universal. Tidak semua orang di dunia ini melanggar hukum dan berdosa. Tidak semua memihak musuh. Allah memiliki beribu-ribu orang yang belum bertekuk lutut kepada Baal. Banyak yang rindu untuk memahami lengkap tentang Kristus dan hukum. Namun demikian jumlah umat yang setia hanya sedikit. Itu sebabnya disebut umat yang sisa. Nah siapakah Israel zaman sekarang atau Israel rohani? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 330, paragraf 2. Mereka harus membuat orang-orang tersebut mengenal pilar-pilar besar iman kita, alasan mengapa kita adalah umat Advent hari ke-7. Mengapa kita dipanggil seperti halnya anak-anak Israel untuk menjadi bangsa yang istimewa, bangsa yang kudus, terpisah dan berbeda dari semua bangsa lain di muka bumi? Israel rohani adalah gereja Masehi Advent hari ke-7 yang dipanggil menjadi bangsa yang istimewa, kudus serta perhatikan yang ditandai warna kuning, terpisah dan berbeda dari semua bangsa lain di muka bumi. Tetapi sayangnya kondisi Israel rohani dan Israel jasmani adalah sama. Allah yang disembah Israel rohani sama dengan yang disembah dunia. Tidak ada bedanya. Cara berpakaian, pola makan, pola hidup, liturgi ibadah, musik dan hiburan, semuanya serupa dengan dunia. Belum lagi, LGBT sudah mulai menyusup ke dalam Israel rohani. Israel rohani semakin lama semakin serupa dengan dunia. Tidak terpisah dan tidak ada bedanya dengan dunia. Tetapi, puji Tuhan, masih ada umat yang sisa di Israel rohani. Sebagaimana ada umat sisa di dalam Israel jasmani, demikian juga dengan Israel rohani, masih ada umat yang sisa yang setia kepada Allah yang benar. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita bahami? Karena berbeda sukacita Israel rohani dan sukacita umat yang sisa saat melihat orang berdosa bertobat. Israel rohani bersukacita melihat orang bertobat karena terjadi penambahan jiwa. Entah bagaimana caranya, yang penting jiwa bertambah. Dan bahkan anak-anak sekalipun dibaptis supaya ada baptisan dan ada penambahan jiwa. Tetapi bagi umat yang sisa, yang menyembah Allah yang benar, bersukacita bukan hanya karena penambahan jiwa, tetapi yang terutama adalah karena jiwa-jiwa tersebut benar-benar belajar, mengerti dan menerima kebenaran yang memerdekakan, yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar, serta anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan menerima rohnya Kristus, yang disebut roh kudus. Oleh karena itu, roh nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 30 Oktober, tahun 1913, paragraf 3, Sukacita yang disajikan di hadapan Kristus, sukacita yang menopangnya melalui pengorbanan dan penderitaan, adalah sukacita melihat orang-orang berdosa diselamatkan. Ini harus menjadi sukacita setiap orang Kristen memacu ambisinya. Itu sebabnya kepada Elia Allah bertanya, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Allah meminta Elia untuk kembali kepada Israel untuk kabarkan kebenaran agar terjadi pembaharuan, sebab Israel sudah berzinah. Roh nubuat berkata dalam Prophets and Kings halaman 169, paragraf 3, Elia sendiri akan kembali ke Israel dan berbagi beban dengan orang lain untuk mewujudkan pembaharuan. Umat yang sisa pertama-tama harus mengabarkan pembaharuan kepada Israel rohani, sebab masih ada jiwa-jiwa di dalam yang perlu mendengar dan mau bertobat. Dan bila mana ada yang bertobat kepada satu-satunya Allah yang benar, maka itulah wujud sukacita tarik jiwa satu. Sukacita Kristus menjadi bagian kita, sebab sebagai umat yang sisa, kita memahami bagaimana sorga bersukacita karena satu jiwa yang bertobat. Sebab bukan penambahan yang utama, tetapi kembali kepada Allah yang benar, yang terutama. Dan itu sebabnya renungan hari ini mengutip doa Yesus dalam Yohannes 17. Radian Religion halaman 209 paragraf 5 berkata, Sukacita itu yang dinantikan oleh Kristus sendiri dengan keinginan yang kuat dinyatakan dalam permohonannya kepada Bapaknya. Ya Bapak, aku mau supaya di mana aku pun berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dalam Yohannes 17, Yesus berdoa kepada Bapaknya yang Yesus panggil sebagai satu-satunya Allah yang benar. Artinya, umat yang sisa adalah umat-umat yang menyembah Allah Bapak dan menyembahnya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Inilah tugas kita untuk kabarkan kepada Israel rohani dan dunia, agar ada yang bertobat, dan meski hanya satu, suatu sukacita tak terkira menjadi bagian kita. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaruan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan dan penting sekali pada pagi hari ini. Kami penting mengerti bahwa umat gereja masehi advent hari ketujuh yang saat ini bukanlah umat yang sisa. Tetapi umat yang sisa terdapat di dalam gereja masehi advent hari ketujuh. Dan umat yang sisa ini sedang ditanya oleh Tuhan, apakah kerjamu di sini? Tugas umat yang sisa adalah untuk mengabarkan satu-satunya Allah yang benar dan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada Israel Rohani, agar mereka menerima roh anaknya dalam hati mereka, supaya dapat berseru, Ya Aba, Ya Bapak, mereka menjadi anak-anak Allah kembali, sebab Israel Rohani sudah tidak ada bedanya dengan dunia. Karena tolong kami, Ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, sebab hanya oleh kerajaan roh Kristus dalam hidup ini, kami menjadi saksimu yang penuh kuasa untuk menjadi terang kepada Israel Rohani, demikian juga kepada dunia. Hingga pada akhirnya, pada waktu engkau datang kedua kali, Ya Yesus, kami semua boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amin. Amin.